Kota Samarinda Atau sebesar 70,1% yang diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD Pendapatan asli daerah tersebut diakui oleh Wali Kota Samarinda telah menjadi target yang terlalu tinggi Sebab dari target yang terrealisasi hanya 51% Target PAD memang 2015 ada penurunan ya Penurunan itu karena target kita terlalu tinggi waktu itu ya Setelah itu secara nasional kan ada memang kondisi ekonomi kita Makanya 2016 ini kita sangat hati-hati kita menempatkan Bukan hanya kota Samarinda seluruh Bupaten kota se-Indonesia termasuk provinsi Komisi turunnya sekian Sampai ada rencana pemotongan kegiatan sampai 30% kalau tidak salah Ya memang kondisi nasional kita menempatkan lah ekonomi kita membaik Meskipun banyak program yang tak mencapai target di tahun 2015 Namun pembangunan secara makro yang meliputi indeks pembangunan manusia IPM Samarinda mengalami peningkatan Yakni dari 77,84 poin menjadi 78,39 poin Nilai IPM Samarinda ini lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Kaltim sebesar 73,82 poin Dan menempati tempat kedua setelah bontang IPM merupakan indikator yang akan memberikan gambaran kesempatan masyarakat Samarinda Dalam mengakses pelayanan baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun peningkatan pendapatan Dari Samarinda, AMI NH memberitakan